Pada bagian mana kira-kira Metaverse itu bisa mengambil bagian di dalam praktik di industri property bang? Sebenarnya cukup banyak kalau kita bicara di sektor property, artinya kita bicara hal yang bisa kita sampaikan ke consumer melalui Metaverse maupun misalnya dari pihak developer itu sendiri ketika berbicara dengan jaringan-jaringannya. Tapi kalau kita bicara spesifiknya ke ranah consumer misalnya, Metaverse bisa memberikan kesempatan bagi property developer misalnya untuk memberikan preview terhadap produk barunya dengan hal-hal yang lebih imersif, lebih spasial. Artinya kalau kita hanya membaca brosur, ya sudah tampak cantik di brosur. Seringkali kita tidak bisa merasakan kemegahannya dalam property tersebut. Tapi dengan pengalaman yang sifatnya imersif tentunya consumer lebih bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat terkait property tersebut. Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam obrolan property, obrolan profesional dan property entusias. Dan saya Ferdinand Lama kembali hadir dan saat ini saya ditemani oleh tamu kita, Bapak Steven Neng. Pak Steven Neng dari Will Group dan beliau sebagai CEO dari Metaverse Indonesia. Apa kabar Pak Steven? Baik sekali Pak Fer. Apa kabar Pak Fer? Saya juga sehat Pak. Dan Sobat Iwa, kita hari ini akan berbincang tentang sesuatu yang mungkin masih baru di Indonesia. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari hal yang satu ini. Kita bicara tentang Metaverse. Nah, apa itu Metaverse? Makhluk apakah dia? Barangkali Pak Steven hadir untuk bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang Metaverse secara umum. Dan nanti kita akan mengerucut masuk pada sektor property dan sektor-sektor terkait. Pak Steven bisa kasih kepada kita, terutama ke Sobat Iwa, tentang apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan Metaverse. Apa itu Metaverse? Iya, apa itu Metaverse? Jadi Metaverse memang belakangan ini menjadi sebuah terminologi yang sedang trending, sedang buzzing ya Pak ya. Nah, seringkali kalau sesuatu yang baru sedang trending, sedang buzzing itu definisinya tergantung dari ambisi si pembicaranya Pak. Tapi yang jelas kalau kami di Will Group percaya bahwa Metaverse ini adalah sebuah evolusi dari internet internet yang sebenarnya tidak bisa dielakkan. Secara teknologi, dalam Metaverse tentunya ada augmented reality, ada virtual reality, dan ada artificial intelligence. yang memiliki bedrocknya atau fondasinya adalah teknologi blockchain. Blockchain, iya. Dan kalau itu semua dibungkus menjadi Metaverse. Itu secara teknologi Pak. Tapi mungkin kalau bagi orang awam, paling sederhana adalah Metaverse adalah evolusi berikutnya dari pengalaman kita berinternet selama ini. Oke. Jadi kalau kita mengenal dulu awal tahun 90-an kita mengakses internet lewat dial-up ya Pak ya. Kita sangat familiar dengan suara lebah yang penting-penting gitu ya Pak ya. Lalu di awal 2000-an kita mengenal mungkin perusahaan seperti Google, seperti Amazon, lalu iPhone muncul. Iya. Nah begitu iPhone muncul pada saat itu rasanya membrowsing internet itu sangat-sangat mudah. Sampai ada titik dimana hari ini kita sangat banyak dari aktivitas kita sehari-hari yang terkonvergensi dari fisikal ke digital. Tanpa kita sadari Pak. Gitu. Nah proses evolusi ini berlangsung sebenarnya sudah dari 20 tahun yang lalu dan sekarang kita mulai masuk ke evolusi yang kita kenal dengan nama Metaverse itu tadi. Secara teknologi saya sudah sampaikan tapi secara experience mungkin sederhananya adalah 3D spatial computing. 3D spatial computing. Iya. Kalau di internet yang kita kenal sekarang mungkin kita hanya browsing Pak. Iya. Tapi nanti di dalam Metaverse kita seperti di dalamnya. Oh. Gitu ya. Nah bagi sebagian besar orang mungkin konsep ini terlalu jauh gitu Pak ya. Tapi sebenarnya ide dari Metaverse ini atau konsep dari Metaverse ini sudah diperkenalkan kepada publik sudah cukup lama. Bahkan kalau kita lihat ketika tahun 1982 itu ada sebuah novel yang ditulis oleh Neil Stevenson yang menggunakan terminologi Metaverse. Di situ dia berimajinasi dan menulis cerita tentang orang-orang yang hidupnya itu diwakilkan oleh avatar di dalam dunia virtual. Seperti itu ya Pak ya. Lalu kita juga mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film Ready Player One. Ya kan. Di mana dunia pada saat itu sudah kacau dan gelap. Orang-orang penghuninya melarikan diri ke dunia virtual. Ya. Yang namanya di Oasis di film itu. Nah itu semua adalah cerita-cerita tentang Metaverse yang saat ini sedang kita mulai masuki eranya Pak. Seperti itu. Jadi Metaverse bukan sesuatu yang baru terjadi sebenarnya tapi sudah terjadi sejak lama dan sadari atau tidak sadari kita perlahan-lahan sedang memasuki era tersebut. Apa saja Pak Steven yang prakondisi yang harus dilewati ketika kita ingin masuk ke satu dunia baru itu yang namanya Metaverse tadi Pak? Sebenarnya kalau ditanya prakondisinya tentunya banyak Pak Fer. Tapi mungkin yang mempercepat prakondisi ini adalah pandemi sendiri. Oh oke. Ya kan. Sadar tidak sadar selama dua tahun terakhir ketika kita memaksa diri kita berkomunikasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak teman lewat ranah digital. Karena nggak bisa tetap muka kan Pak. Di situ kita semakin mengkondisi diri kita untuk melakukan lebih banyak hal di dalam ranah digital. Ya kan. Bertemu keluarga lewat Zoom. Berbelanja lewat aplikasi. Bahkan sekarang muncul yang hyper delivery gitu kan. Order 15 menit sampai. Kita sekarang bahkan mengekspresikan emosi kita sudah nggak lagi dengan kata-kata tapi dengan emoji misalnya. Kita lihat generasi anak-anak kita flexing mereka pun sudah berubah. Betul. Kalau dulu kita flexing mungkin cari jam tangan yang paling mahal gitu ya Pak ya. Tapi di generasi anak-anak kita flexing mereka skin apa yang paling keren yang mereka punya di game mereka. Filter Instagram menjadi makeupnya mereka gitu ya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya sudah menjadi prakondisi. Secara device atau hardware kita juga lihat device-device virtual reality itu semakin murah. Semakin affordable. Internet kecepatannya juga semakin cepat gitu ya. Kita sudah mulai masuk era 5G. Bahkan di beberapa negara sudah mulai masuk 6G. Nah ini semua yang akan semakin mempercepat mengakselerasi adopsi dari metaverse Pak. Kalau regulasi? Kalau regulasi ini sebenarnya multilayer. Ya kan. Karena sama seperti internet yang kita kenal saat ini masing-masing industri diatur oleh regulasi masing-masing. Ya kan. Perbankan atau industri keuangan punya regulasi yang mengatur aktivitas mereka di ranah online atau digital. Begitupun dengan industri-industri yang lain. Nanti dengan metaverse tentunya akan sama sih Pak. Cuman memang tantangannya adalah salah satunya tantangan teritorial misalnya. Oke. Kalau kita sudah bicara metaverse seringkali batasan teritori itu semakin blur. Ya. Lalu kita bicara tantangan misalnya tantangan dari sisi copyright, tantangan dari IP. Nah itu akan punya challenge-nya yang berbeda mungkin dengan yang kita kenal sekarang di internet yang kita tahu sekarang. Oke. Oke. Nah Pak Steven. Lalu apa sesungguhnya yang saat ini sedang dilakukan oleh metaverse Indonesia? Oke. Yang sedang kami lakukan sebenarnya adalah membangun fondasinya saat ini. membangun fondasi supaya Indonesia bisa mempunyai metaverse yang memang sejak awal sudah disiapkan untuk Indonesia. Dengan segala kearifan lokalnya. Dengan segala batasan-batasan ke Indonesiaannya. Itu sih Pak, itu yang sedang kami lakukan gitu ya. Artinya tech giants tentunya semua membangun metaverse-nya mereka masing-masing gitu ya. Microsoft sendiri, meta company atau yang dulu kita kenal dengan Facebook juga. Sudah menjadi meta gitu kan membangun metaverse-nya dan beberapa perusahaan tech giants besar lainnya. Tapi tentunya idealnya Indonesia memiliki metaverse-nya sendiri gitu. Yang bisa memang mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya dan memang bisa memberikan impact yang positif buat masyarakat Indonesia. Oh oke, nah kalau dari Weir Group sendiri untuk bisa di apa, kalau kita bicara sekarang kan mungkin Sobat Iwa ada yang bertanya-tanya ini wujudnya seperti apa, lalu kemudian misalnya pada aplikasi apa mereka akan menemukan itu metaverse itu, itu kira-kira dari Pak Steven bisa memberikan jawaban kapan itu bisa? Oke, yang mesti dipahami adalah membangun metaverse ini tidak seperti kita mengetik menggunakan Microsoft Word ya Pak ya, yang diketik langsung bisa dibaca gitu. Jadi membangun metaverse ini penuh kompleksitas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga secara teknologi, secara security, jadi sangat-sangat butuh waktu. Sebenarnya kalau dari sisi kami melihatnya paling cepat mungkin 2 tahun lagi baru bisa dirasakan pengalaman yang lebih lengkap. Tentunya kami akan mengenalkan metaverse Indonesia bertahap nih Pak, misalnya tahap awal kami akan mengenalkan avatar-nya dulu supaya user bisa membuat avatar. itu pun jumlah customization-nya akan terbatas dulu. Jadi secara bertahap, bertahap, bertahap. Karena itu Pak, kita lihat misalnya ketika Google baru muncul di tahun 2000, juga butuh waktu kan Pak, sebelum adopsinya menjadi full sampai hari ini. Amazon waktu muncul di awal tahun 2000 juga bertahap, dari jualan buku dulu sampai sekarang hampir semuanya layanan ada, bahkan mau beli obat pun bisa. Jadi semuanya butuh waktu. Proses evolusi menuju full metaverse ini mungkin kita masih bicara 10-15 tahun ke depan. Tapi tentunya kenapa kita bicara metaverse hari ini karena eranya sudah dimulai. Betul. Dan ini termasuk loncatan yang cukup signifikan ya dari evolusi di dunia digital dari tahun 2000 sampai ke hari ini, lalu kemudian melompat ke metaverse ini relatif signifikan lompatannya. Kalau dibilang signifikan mungkin bisa juga Pak, tapi kalau kami melihatnya sebenarnya ini proses evolusi yang sudah sewajarnya terjadi. Manjutan ya? Ya. Karena mungkin gini, di web 2.0 yang sekarang kita sedang lewati, user akan membuat, user bisa menikmati internet, bisa membaca, bisa mengakses, user bisa membuat konten untuk dinikmati orang lain. Terutama di Indonesia kan konten kreator nomor satu ya Pak. Jadi kami melihat bahwa justru dengan adanya metaverse, para konten kreator ini semakin memiliki wadah bagi mereka untuk bisa semakin berkreasi. Karena hasil-hasil karya digital mereka sekarang bisa dipastikan, dikonfirmasi kepemilikannya. Nah selain konten kreator, untuk sektor properti kita akan mengerucut sedikit dari metaverse yang tadi secara umum kita mengerucut masuk ke sektor properti. Pada bagian mana kira-kira metaverse itu bisa mengambil bagian di dalam praktik di industri properti Pak? Ya, sebenarnya cukup banyak kalau kita bicara di sektor properti. Artinya kita bicara hal yang bisa kita sampaikan ke konsumer melalui metaverse, maupun misalnya dari pihak developer itu sendiri ketika berbicara dengan jaringan-jaringannya. Tapi kalau kita bicara spesifiknya ke ranah konsumer misalnya, metaverse bisa memberikan kesempatan bagi properti developer misalnya untuk memberikan preview terhadap produk barunya dengan hal-hal yang lebih imersif, lebih spasial. Artinya kalau kita hanya membaca brosur, ya sudah tampak cantik di brosur. Melihat foto, seringkali kita tidak bisa merasakan kemegahannya dalam properti tersebut. Tapi dengan pengalaman yang sifatnya imersif tentunya konsumer lebih bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat terkait propertinya tersebut. Terutama kalau kita bicara menggunakan teknologi AR maupun VR. Di luar itu, jangan lupa tadi saya sempat mention bahwa ada fundamental teknologi dalam metaverse yang kita kenal dengan nama blockchain. Nah tentunya banyak hal melalui blockchain yang bisa memberikan benefit kepada user, kepada konsumer. Misalnya sesederhananya ada hal-hal yang terkait dengan bukti kepemilikan atas sebuah properti. Nah bukti-bukti kepemilikan itu kalau kita bisa simpan di dalam blockchain tentunya akan memberikan security yang lebih baik. Seperti itu sih Pak, jadi memang banyak sekali yang bisa kita explore terkait dengan metaverse maupun teknologi yang mendasari metaverse untuk konsumer di bidang properti. Apalagi kalau kita bicara turunan dari properti, misalnya di subsektor, subsektor komersial, ada retail, dan di situ sebetulnya bayangan saya misalnya satu mall itu bisa dihadirkan dalam bentuk metaverse. Sederhananya seperti itu Pak, tapi jangan lupa sebenarnya di sektor retail salah satu industri yang paling berdampak dengan adanya teknologi sebenarnya. Ya kan kita tahu retail itu sangat-sangat terchallenge ketika ada e-commerce. Baik itu e-commerce yang bentuknya platform maupun social commerce yang kita kenal sekarang. Banyak sekali yang dari sisi retail itu sebenarnya kalau mereka terlambat atau tidak ikut beradaptasi menggunakan teknologi, apapun toolsnya itu Pak ya akhirnya mereka ketinggalan. Ya kan? Apalagi pandemi kemarin sangat-sangat membuktikan bahwa industri retail itu ternyata rentan. Itu digempur dari dua sisi. Betul. Pertama behavior konsumen yang berubah di dua pandemi. Jadi memang ada industri-industri yang mungkin sangat berdampak oleh perubahan teknologi Pak ya. Termasuk ya mungkin industri konten saat ini. Ya betul, betul. Oke, Pak Steven kalau kita bicara tentang bagaimana metaverse di dalam sektor properti. Tadi Pak Steven sudah memberikan gambaran tentang beberapa sisi yang akan terkena dampak dari metaverse. Apakah ini kemudian bisa juga menggeser atau menghilangkan praktek-praktek konvensional yang selama ini terjadi di dunia properti? Bisa saja Pak, bisa saja. Artinya ketika nanti perilaku konsumer juga berubah sesuai dengan perubahan generasinya dan perubahan teknologinya, tentunya akan ada hal-hal yang selama ini mungkin sifatnya konvensional terpaksa harus dihilangkan. Ya Pak ya? Jadi itu sangat bisa terjadi. Makanya yang diperlukan saat ini adalah adaptasi ya? Adaptasi dan menjaga relevansi, Pak. Baik Pak Steven, Sobat Iwar kita sudah mendengar banyak hal ini masih sangat baru dan tentu kita, apa yang disampaikan oleh Pak Steven ini adalah pengantar di mana ketika metaverse sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kadang-kadang kita tidak bisa tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa pola perilaku kita sudah sangat berubah dari yang beberapa tahun silam ya Pak Steven ya. Kadang-kadang teknologi kemudian membuat kita seperti terbius dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebiasaan kita juga ikut berubah. Iya Pak, mungkin kalau misalnya dari teman-teman dari properti tentunya jauh lebih paham perubahan perilaku misalnya. Kalau dulu mungkin harus membuka pameran di tengah mall, sekarang mungkin mereka lebih mematuhkan sosial media. Usernya melihat iklan di sosial media lalu diarahkan ke mana saya nggak tahu gitu ya, tapi kalau saya perhatikan sekarang sebenarnya praktek itu masih cukup tradisional. Artinya agen-agennya punya website masing-masing gitu kan. Secara pemasaran di ranah digital masih banyak sekali hal-hal yang belum terkoordinir dengan baik kalau saya perhatikan dari pemain-pemain properti developer di Indonesia. Iya, iya, iya. Nah, mudah-mudahan semua itu dengan hadirnya Metaverse semua menjadi lebih baik dan tentu kita berharap apapun teknologi baru yang diadopsi oleh sektor properti, mudah-mudahan memberikan manfaat yang jauh lebih baik kepada semua pelaku industri properti di Indonesia. Pak Steven, terima kasih. Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung obrolan kita tentang Metaverse di Indonesia, khususnya seputar sektor properti dan sektor-sektor terkait. Pak Steven, saya punya quiz. Rupiah atau dolar? Silahkan dipilih. Rupiah, Pak. Rupiah, oke. Alasannya, Pak? Kita orang Indonesia, Pak. Oh, kita orang Indonesia. Kita harus jaga kedualutan negara. Iya, di Metaverse nanti juga transaksinya dengan rupiah ya, Pak? Iya, Pak. Oke, baik. Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung acara dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Iwa Property & Lifestyle TV. Iwa TV The Pilot Simply Inspiring. Saya Ferdinand Ramad dan... Steven dari Weir Group. Iya, kami mohon undur diri dan sampai jumpa. Dan sampai jumpa. Iwa TV The Pilot пятIR datang kembali. Iwa TV desde сторон. Di nahi di belakon. Saya meng�um 2